Pindah agama seringkali jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat kita, padahal urusan agama dan keyakinan merupakan sesuatu yang pribadi. Setiap orang berhak memilih kepercayaannya sesuai hati mereka dan hak mereka ini dilindungi oleh negara. Akan tetapi, selebriti ini jadi sorotan karena keputusan mereka untuk berubah keyakinan lebih dari sekali. Di antaranya yang pertama Dewi Sandra. Dewi Sandra harus melewati perjalanan spiritual sampai menemukan hidayah. Dewi Sandra saat ini terkenal sebagai salah satu artis muslimah yang telah berhijrah dan sangat religius. Namun dahulu ia sempat beberapa kali mengalami kebimbangan hati saat menikah dengan Surya Saputra pada tahun 2000 pelantun lagu Kuakui ini mengikuti agama aktor tersebut menjadi seorang muslim. Namun kemudian, keduanya bercerai. Wanita kelahiran Brazil 39 tahun lalu itu selanjutnya menikah dengan penyanyi Glenn Bradley pada tahun 2006. Lagi-lagi Dewi mengikuti agama sang penyanyi. Ia pun beralih menjadi seorang Kristiani. Pernikahan keduanya ini berakhir di tahun 2009. Sebelum menikah dengan Agus Rahman di tahun 2011, Dewi Sandra telah mantap dengan pilihannya hingga saat ini. Yang kedua, Pranky Eliham Roring. Suami dari artis dangdut Indonesia, Opi Sopianti yang bergabung di grup vokal duo Serigala ini, awalnya seorang Kristiani. Lalu menikah dengan Opi menjadi seorang mu'alaf. Namun setelah menikah, saat sholat, Opi berdoa, Aku ingin mengikuti jalanmu, ya Allah. Namun, justru yang datang menunjukkan jalan Tuhan adalah Yesus Kristus. Sontak, Opi segera pindah keyakinan menjadi Nasrani. Begitu pula dengan Pranky. Tuhan telah menunjukkan jalannya yang benar dan lurus pada Pranky melalui Opi. Yesus Kristus adalah jalan yang lurus. Memang hal tersebut sulit diterima akal manusia. Namun, itulah yang dialami Opi. Mujizat Yesus masih banyak terjadi hingga dewasa ini. Yang ketiga, Jono Armstrong. Kisah basis asal Inggris yang aktif di tanah air ini juga cukup menarik perhatian. Setelah pindah ke Indonesia, Jono sempat menikah dengan Paujah Yatim di tahun 2000. Basis ini pun mengikuti keyakinan sang istri dengan menjadi mu'alaf. Pernikahannya dikaruniai tiga orang putra. Namun pada tahun 2014, keduanya bercerai. Tak lama kemudian, Jono melamar mantan asistennya, Ika Citrasari. Pernikahan mereka dilaksanakan di gereja secara kristen. Jono pun kemudian memutuskan untuk kembali pindah agama setelah belasan tahun menjadi seorang muslim. Kemudian yang keempat, Marcel Siahaan. Pelantun lagu semusim ini awalnya seorang kristen saat menikah dengan Dewi Lestari. Ia pun kemudian terpanggil untuk beralih keyakinan menjadi Buddha selama menikah dengan pengarang nopel laris tersebut. Akan tetapi, keduanya bercerai pada tahun 2008. Pada 2009, Marcel menikah dengan finalis Miss Singapore Universe 2001, yaitu Rima Melati Adams. Marcel kemudian mengikuti agama sang istri hingga saat ini. Yang kelima, Jonas Ripano. Sebelum menikahi Asmiranda, pesinetron Jonas Ripano sempat menjadi mualaf mengikuti keyakinan Asmiranda. Namun sebelum menikah, justru Asmiranda yang memilih beralih keyakinan menjadi seorang Kristiani. Dengan ini, Jonas pun akhirnya kembali memeluk agamanya sedia kalah. Yang keenam, Nava Urba. Mantan idola remaja di tahun 90-an ini pernah menjadi seorang mualaf saat menjalih hubungan Asmara dengan primus justisio. Setelah putus, Nava masih bertahan dengan keyakinannya sebagai seorang muslim. Namun ia pun kembali beralih keyakinan ketika menikah dengan aktor Jack Lee di tahun 2007 hingga saat ini. Kemudian yang terakhir, Sandi Tumiwa. Sandi Tumiwa terlahir sebagai seorang muslim. Saat menikah dengan artis Tessa Kaunang, ia memilih mengikuti keimanan sang istri. Selama menikah, ia pun tetap mempertahankan keyakinannya ini. Sayang, pada tahun 2014, biduk rumah tangga keduanya kandas. Selepas bercerai, Sandi ternyata memilih melepaskan agama yang sempat dianutnya bersama Tessa. Dan memilih kembali membaca syahadat. Sekali lagi, pilihan agama merupakan hal yang sangat pribadi. Dan melalui perjalanan spiritual yang panjang dan berbeda-beda bagi setiap orang. Kita harus menghargai pilihan masing-masing orang. Dan tidak menilai pribadi mereka berdasarkan keyakinan semata. Kita tidak boleh menghakimi orang. Dan kita semua merupakan satu bangsa yang berdiri dari keberagaman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.